Meski sudah menjadi pemenang dalam pilek bulan April lalu, empat orang caleg DPRD Kabupaten Sarulangun yang pindah partai, yakni M. Saihu, Cik Marleni, Aang Purnama, dan Azakir Asmi, hingga saat ini belum juga menyerahkan surat pemberhentian dari anggota Dewan ke KPU Sarulangun. Ketua KPU Sarulangun Fahri mengatakan, penyerahan surat pemberhentian ke empat orang caleg pindah partai tersebut akan berakhir pada saat KPU mengajukan pelantikan nama-nama caleg pemenang ke KPU dan MK. Pengajuan pelantikan tersebut diperkirakan akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Terkait dengan pembatalan ke empat caleg tersebut, karena belum juga menyerahkan surat pemberhentian, Ketua KPU Sarulangun Fahri mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPU RI. Kapan batas akhir penyerahan surat pemberhentian tersebut, serta apakah ke empat orang tersebut dapat diajukan untuk dilantik sebagai anggota DPR di Sarulangun, atau digantikan dengan caleg di bawahnya. Surya Abadi, Jambi TV